Intro Halo dengan pengayuman, kembali lagi di podcast Kusuma bersama saya, Sondang dan kali ini kita akan kehadiran adik-adik CPNS yang baru aja bergabung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Halo, welcome deh ini boleh kenalan gak sih dengan siapa aja nih dari yang sebelah sini boleh Halo, nama aku Sani Angelia Taibowo, disini jabatannya analis anggaran Halo, nama aku David Ansel Pasaribu, jabatan penyeluh hukum Halo, nama saya Yulah Yuta Mara, jabatan Pranata Komputer Ya, selamat mengemban tugas baru di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara khususnya sebagai tunas pengayuman nyangka gak sih gabung di Kementerian Hukum dan HAM ini? Kalau dari Hinda, gak pernah nyangka sih Gak pernah nyangka ya? Ini atau gak sebelumnya memang bener-bener jadi cita-cita dari kecil atau hanya sekedar ngikutin kemauan orang tua atau memang gimana nih, tergeraknya mungkin setelah kuliah atau gimana? Boleh diceritain gak? Dari siapa? Dari si yang paling ganteng dulu? Ya, awalnya memang gak ada tertarik dari pribadi ya gitu tapi memang dari semenjak kuliah memang orang tua tuh udah ya apa ya bilang ya, maksudnya kalau lagi ngobrol bareng gitu ya kadang bilang juga jadi PNS lah gitu maksudnya jadi ya sering dibilangin kayak gitu juga ya terakhir jadi termotivasi sendiri juga ya waktu udah lulus makanya langsung nyoba jadi PNS Oh gitu Nah kalau si kakak yang satu? Kurang lebih sama juga sih sama Mbak Dardun cuman waktu emang kuliah emang udah kepikiran kalau gak TUMN mau nyebab PNS Ini tinggal satu lagi nih, si kakak yang satu Oh, kenapa nih kak? Lagi ke apa ya termotivasi karena temen-temen pada lulus gitu Awalnya gak kepengen gitu lulus kuliah pengennya kerja swasta lah gitu Gak pernah, karena dulu mikirnya kan PNS susah masuknya Apa ya aku bisa gitu dulu mikirnya Oleh karena temen-temen tuh juga satu geng lah dulu kampus pada lulus ada empat orang gitu Oke Jadi ya pas buka lagi tahun berikutnya Coba aja lah lagi gitu Oke Jadi ini kira-kira Kalau kamu berarti Udah percobaan kesekian ya? Kesekian, iya Nah, ketiga kali Ketiga kali Kalau yang lain gimana? Apa? Untuk pertama kali dan langsung lulus Atau udah berapa kalinya Mbak juga? Kalau dari aku Puji Tuhan ini yang pertama kali dan langsung lulus Oh, puji Tuhan ya Kalau si abang? Iya, sama juga ini yang pertama kali Yang pertama kali Iya, tapi mau berapa kali percobaan juga Itu berarti udah waktunya dikasih sama yang di atas ya Udah saat ini, saat ini Nah, ini pendidikannya apa aja sih? Kalau temen saya nih ya cerita kemarin itu bilangnya Saya ngambilnya kuliah teknik sipil Karena cita-citanya pengen jadi pegawai negeri sipil Atau ada yang background yang sama enggak dengan temen-temen saya tuh? Kalau saya sih Lulusannya dari Sarjana Ekonomi Oke, Sarjana Ekonomi ya Bukan teknik sipil ya Disini ada yang teknik sipil enggak sih? Nggak ada ya Oke, nanti harapannya gimana sih setelah masuk ke sini Udah berapa hari bergabung nih Akan menjalani masa orientasi Apa nih kira-kira yang akan dikerjakan? Udah dapet gambaran enggak sih pekerjaannya gimana? Atau ada satu gebrakan yang mau dikerjakan nih Udah enggak sabar mau melakukannya? Pasti beda-beda nanti kan posisinya Iya, beda-beda Iya, kalau dari si Kak Hilda nih Apa ya, pengen yang pasti dari potensi diri gitu kan Yang apa yang diminati, apa yang mungkin pengalaman dari sebelum masuk kemari gitu ya pengen dikembangin lagi disini Pengalaman apa nih? Pengalamannya Sebelumnya udah pernah kerja enggak sih Kak? Udah pernah Oh, udah pernah ya Dulu di bagian desain sih Jadi, sukanya desain Ya, pengen lanjut itu sama sekalian ya Pernah belajar program juga Ya, kalau bisa pengen buat inovasi lah Untuk si ini kan gitu Oke, keren banget Seenggaknya bisa bermanfaat Diri ini bisa bermanfaat untuk negara Harus dong Nah, kalau VIA, bang? Ya, sebenarnya kurang lebih sama ya Cuma memang kalau Secara garis besar mungkin kita semua udah Paham bakal kerjanya bagaimana Tapi ya, untuk saya sendiri sebenarnya karena Belum sangat-sangat spesifik gitu Cuma mungkin saya tahu ketika ujian Tentang mengenai dari peraturannya Tentang gimana Karena saya di jabatannya penyuluh hukum gitu kan Jadi, memang saya juga sebelum ujian Saya juga udah melidiki Begitu kira-kira kerjaannya Tapi, kalau untuk secara langsungnya Memang belum ada gambaran yang Maksudnya Lebih spesifik ya Belum ada yang sangat-sangat spesifik Tapi ya, balik lagi ya Tentunya kita juga ingin Karena kita sudah lulus Dan juga kita ingin berdampak Buat negara kita sendiri Dan mengabdi buat negara kita sendiri sih Lebih ke mau mengimplementasikan Ilmu yang udah dimiliki Kalau si kakak satu lagi Kalau dari aku sih Berharapnya kalau dari sini Bisa belajar sendiri Dengan kakak-kakak yang ada di sini Terus bisa mengembangkan potensi dalam diri Sama bisa berkontribusi Kak Sani nanti di bagian apa? Tadi lupa Di bagian anggaran Anggaran ya Anggaran sama prakom Nanti bakalan satu bagian nih Mungkin yang pelayanan hukum Dia lebih ke teknis pelayanan hukumnya Seperti itu ya Oke Langsung aja nih Kalau terkait ujian kemarin Kan di Kementerian Hukum dan HAM ini Terkenal ya Beda dengan Kementerian yang lain Atau mungkin Provinsi Karena tesnya cukup panjang ya Kemarin ada juga BPFK Nah, gimana sih persiapannya Mengikuti ujian itu kemarin? Boleh sharing nggak? Karena kan kita nanti akan ditonton Dan juga sama mungkin Teman-teman yang di luar Yang masih belum Berkesempatan lulus Yang mau mempersiapkan Untuk di tes selanjutnya Boleh di sharingkan ya Persiapan apa aja nih Yang udah dilakukan Saat mengikuti ujian kemarin Boleh dari si Abang? Waktu tes itu Saya baru Sekitar udah 2 bulan sih Baru lulus sih memang itu Jadi memang belum Dapat pekerjaan yang Tetap gitu Jadi memang punya waktu banyak Buat Belajar Saya Sebenernya saya nggak ada ikut Karena ada banyak yang Ada Lesnya Atau ada Ya ada yang ngajarin gitu Kalau saya itu memang lebih belajar sendiri Beli buku aja di toko buku Tapi memang tiap hari Ya ada jedanya juga Cuman maksudnya ya tiap hari itu pasti ada Misalnya saya harus target saya Saya punya target Misalnya sehari minimal 100 soal Atau bagaimana Begitu Itu secara konsisten Memang saya jalanin gitu Dari Dari saya lulus Mungkin itu sekitar bulan 4 kemarin Dan Tesnya kalau nggak salah di Bulan berapa ya September Jadi memang saya Nggak sampai setahun sih latihannya Cuman memang ya Karena belum ada pekerjaan tetap Jadi memang saya setiap hari Latihan Konsisten Konsisten buat latihan Gitu sih Kalau yang lain Sama nggak apa Ada yang beda lagi Walaupun beda Siapannya setahun Setahun Lebih panjang ya Panjang Oke Apa aja nih yang disiapin Yang pertama itu Beli buku sih Karena udah Yang pertama itu pasti niat Oh iya Arsa ada niat dong Terus Karena niat Jadi Nonton Youtube Nonton Youtube Carilah gitu kan Gimana sih kiat-kiatnya Terus Ada satu youtuber yang Dia buat buku Jadi tertarik kan beli Oke beli memang bagus sih Soalnya pembahasan materi Dan setelah itu ikut Bimbel online aja sih Tapi yang kayak paket Paling murah lah Gitu kan Pada saat itu kayak Ya udah lah Nggak usah ngerepotin orang tua dulu Gitu kan Yang sebisanya Diri sendiri aja Gitu Setelah itu ya udah Ikutin Bimbel itu online Eh online Iya Tapi dia Materinya cuman pdf Gitu aja sih Ya catet aja Supaya inget Per materi Catet di buku Per materi Habis itu Kalau misal Sabtu atau minggu Itu latihan soal Trial Trial Sampai ke SAD Tapi waktunya Lebih panjang ya Apalagi disitu Masih bekerja ya Mungkin ya Atau udah resign Udah selesai Udah maksudnya Udah gak kerja Cuman konsisten Kadang Tiba-tiba ada yang butuh apa Gitu Kerja dipanggil Gitu Lebih ke freelance Nah kalau si Kak Sani nih Kalau dari aku Kayaknya dari antara kakak-kakak ini Waktu persiapan aku yang paling singkat Soalnya Aku tuh lulusan di Augustus pertengahan Atau Augustus awal 2021 Jadi Waktu persiapannya tuh Emang paling singkat banget Jadi Bagi teman-teman mungkin Gak menutup kemungkinan Kalau misalnya Waktunya singkat Gak menutup kemungkinan Teman-teman juga bisa lulus Kayak kita-kita Karena Ya balik lagi Kayak Kak Hilda bilang Yang penting niat Sering-sering Paling sering belajar Terus ikut try out Itu semua Kiat-kiat yang biasa Kita kerjakan Supaya Ya kita bisa dapat Hasil yang terbaik juga Iya berarti Hampir bisa disamain nih ya Yang penting itu Yang pertama ada niat ya Pastinya Kalau gak ada niat Semuanya tuh bakalan Setengah-setengah dikerjain Terus Persiapan Persiapannya itu tadi Ada yang Mungkin less Atau try out Jawab-jawab soal ya Kehambatan apa nih Yang dialami Sepanjang persiapan Bahkan Waktu udah mulai ujiannya itu Boleh bebas dari siapa aja Kalau dari lain-lainnya Karena freelance kan Jadi kadang Kalau ada kerjaan gitu Tiba-tiba ada Yang butuh Atau apa gitu Butuh segera lah Jadi tertunda dulu Belajarnya ditunda dulu Kadang sebulan dua bulan Nanti baru belajar lagi Oh gitu Kalau yang lain Bebas aja nih Kalau saya sih Wicir kendalanya Selama persiapan Mungkin Ada rasa Mager gitu kan Pasti ada kayak Aduh jenuh nih Belajar terus Dari pagi sampai sore Atau sampai malam Cuman Ya Kembali lagi Itu kan Dari diri sendiri Gimana kita bisa Memanage waktu Gak menutup kemungkinan Kita juga bisa Ikut Lihat-lihat hiburan Tapi Tetap harus konsisten Dengan belajarnya Ya sama sih sebenarnya Tapi karena menurut saya Juga paling susah itu Melawan Melawan diri sendiri Itu gitu ya Maksudnya dengan Kadang kita tuh sering Mager Males gitu kan Buat ngerjain sesuatu Makanya Kadang solusi saya tuh Kalau misalnya memang saya Males Maka saya punya target Maksudnya Jadi Ya minimal saya ngerjain Misalnya berapa soal Baru saya Oke istirahat dulu Jadi maksudnya Biar Itu tercapai dulu Baru kita boleh istirahat Jadi memang tetap Ya menjaga Seperti itu aja Berarti yang penting Dia juga ada Ini dijadiin Jadi prioritas gitu ya Meskipun kita mungkin Punya ada aktivitas yang lain Kesibukan yang lain Tapi tetap jangan lupa Latihannya Belajarnya Oke itu kunci utamanya ya Sama doa sih kak Sama doa Oh doa juga Iya Berarti ini Semua kita doa yang orang-orang yang terdekat Doain Penjutaannya lulus ya Nah kalau misalnya di Mandalika nih Kejadian yang kemarin kan Sebelum ada pertandingan Itu ngundang Pawang hujan Kalau kalian pakai juga gak sih Gak yakin nih Gak ada yang ketangkep kemarin waktu hujan Gak ada Doa aja Lalu selanjutnya Kan bakalan terjun langsung disini Gimana nih Apa Ancang-ancangnya Karena kan kita harus Berbaur Sama yang Beda pendidikan juga Beda Tupoksinya mungkin Kayak gitu Apa nih yang perlu Kira-kira dipersiapkan Karena suasana baru juga kan Yang pertama Mental Mental Dan Ya harus Apa ya Yang dari biasa kan Cukup lama ya Di rumah gitu Gak ketemu orang-orang Apalagi kita pandemi Tiba-tiba Di sini Ketemu banyak orang Dan harus bertemu sapa Itu agak Kaget gitu Awalnya ya Kayak 1-2 hari itu Harus bersapa Agak gimana ya Sebenarnya cepat beradaptasi gitu kan Cuman Ya itu kaget Agak kaget gitu Yang dari biasa di rumah Langsung ketemu orang Rame gitu Kalau dulu kerja di tempat Sebelumnya kan Ter-team Satu tim Kayak 5 orang gitu Yaudah ketemunya 5 orang dipelajar Tapi kalau di sini kan Bakalan banyak Jadi siap Ting mental Ting fisik juga sih Karena kan dari senior-senior Bapak-bapak masuk Lalu juga bilang Masuk ya Pemperjaan di sini itu Agak terus gitu Berarti mental Terus berusaha akan selalu Beradaptasi di sini ya Ya beradaptasi Yang lain Kalau menurut saya sih juga Harus selalu punya keinginan Untuk mau belajar gitu ya Karena kan Mungkin ini memang baru Buat kita ya Menurut saya ya Mungkin gak apa-apa juga Kalau misalnya melakukan Kesalahan kecil Tapi bukan berarti kita Melakukan kesalahan terus-menerus Ya cuma kita belajar Dari kesalahan itu juga Dan Kedepannya Semakin baik gitu Jadi maksudnya Ya terus belajar lah gitu Bukan karena kami lulus Jadi Ini sudah selesai gitu Jadi kalau maksudnya Ini adalah awal Buat mengembangkan karir kami Nah ini juga Aku bisa simpulin Dari yang Adik-adik Aku manggilnya adik-adik aja ya Karena kan di Apa Saya gimana pun ya Jadi junior Seniornya Nah Apa yang adik-adik Sampaikan tadi Itu juga sesuai dengan Core value-nya kita Di Kemenkumham Beraklat Jadi kita tetap yang Kayak dibilang tadi pertama Inovatif Baru nanti kita akan Berinteraksi dengan Rekan-rekan kerja yang lain Itu bisa Harus dibutuhkan Sinergi yang bagus Lalu Bekerja keras Dan Yang pastinya Kita harus Gak boleh Cepat puas Kita harus terus berusaha Ngasih yang terbaik Nah Ada gak ini Closing statementnya Masing-masing Nanti ya Terkait persiapan CPNS Terus Dan harapannya nanti Gimana selanjutnya Setelah terjun langsung Bekerja di sini Dari pinggir aja Kalau Untuk teman-teman yang Mungkin akan Mempertimbangkan Untuk Mempersiapkan Untuk CPNS Berikutnya Kalau dari saya sih Tips and tricknya Paling Jangan lupa Jangan lupa Untuk terus Belajar Terus Mempersiapkan diri Dengan sangat baik Dan juga Berdoa dengan Sengguh-sengguh Supaya Setiap usaha Dan niatnya itu Emang dilancarkan Untuk kedepannya Harapannya Bisa bekerja sama Dengan Semua rekan yang Ada di kantor Bisa beradaptasi Dan bisa mengembangkan Diri Jadi lebih baik Oke Kalau dari saya sih Sebenarnya Yang penting Kalau misalnya Akan mendaftar CPNS Itu Dalam latihan Dalam mengerjakan soal Sampai nanti Pada akhirnya akan ujian Itu tetap harus Selalu konsisten Hilangkan lah Rasa-rasa Malas Mager Yang membuat kita itu Menjadi tidak belajar Setiap harinya Balik lagi juga Seperti yang saya sudah bilang tadi Usahakan setiap hari Memiliki target Mengenai soalnya juga Atau Berusaha selalu Mempelajari hal-hal baru Yang Belum dipelajari Di hari-hari sebelumnya Dan juga buat Masa kerja disini Semoga juga ya Saya berharap Saya berdapat Tumbuh menjadi Orang yang lebih baik lagi Dan bisa bermanfaat Tentunya bagi Negara Itu sih Dari saya Pesan untuk yang mau daftar nih CPNS Tahun berikutnya Yang pertama itu Lurusin niat dulu Kita Lakuin ini itu Untuk siapa Gitu Kalau memang niat Pengen banggai orang tua Itu luar biasa sih Itu pasti jadi Akan diingat terus Gitu mudah-mudahan Baru tuh Kalau yang kedua itu Belajar Intinya fokus sih Fokus aja sama Satu tujuan gitu Kalau misalnya memang Belajar yaudah Belajar aja gitu Jangan Ya jangan Gimana ya Kalau pun ada Hal yang buat Fokus belajar itu pun Ngeganggu Atau buat Jadi kendala Itu ya Pinter-pinter kita Untuk mengaturnya gitu Harus bisa balik lagi Ke belajar Itu Karena Usaha gak akan Ngehianati hasil Dan Pas kita udah dapat hasil Itu rasanya Bersyukuran luar biasa Puas ya Lihat orang tua bangga Itu rasanya Luar biasa Oke Harapan Harapan kedepannya Sama sih Kurang lebih Kayak Bisa Buat diri Jadi lebih Berkembang lagi Lebih baik Lebih bisa banyak Belajar dari senior-senior Yang Ya Bahkan Udah ada yang Puluhan Lebih dari 10 tahun Gitu kan Pengalamannya itu kan Luar biasa gitu Lebih Pengen berkembang Dari pengalaman Belajar dari pengalaman-pengalaman senior Oke Oke sekali lagi Selamat ya Buat adik-adik semua Dan Semoga Apa yang diharapkan Apa yang Jadi Cita-cita Atau mungkin Keinginan Kenapa masuk ke sini Bisa diwujudkan Setelah bekerja nanti Terus bisa kita Sama-sama Memajukan Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara Oke Baiklah teman-teman Kita sekarang Udah di ujung Acara Semoga apa Informasi yang udah Kita sharingkan Tadi di sini Bisa bermanfaat Khususnya buat Teman-teman di luar Yang mau Mencoba Mengikuti seleksi CPNS selanjutnya Dan Kita berdoa Semoga Apa yang jadi Niatan baik Bisa terlaksana Dengan baik pula Sampai jumpa Di podcast kita selanjutnya Niatan baik pula Niatan baik pula Niatan baik pula Niatan baik pula Niatan baik pula